Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Kang Tri akan berbagi tutorial atau trik bengkel sesi facebook permanen setujui masuk komputer lain dan sesi facebook permanen unggah tanda pengenal berfoto Bagi kalian yang akun facebooknya sedang terkena sesi permanen dengan setujui masuk komputer lain dan unggah tanda pengenal Kalian wajib mencoba trik dari Kang Tri yang terbaru ini Namun sebelum ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa Kang Tri tidak pernah buka bengkel facebook berbayar Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan saya dan membuka bengkel facebook berbayar saya pastikan dia adalah penipu Selain itu saya juga ingin meminta kepada kalian untuk membaca syarat dan ketentuan join di channel ini Karena banyak sekali teman yang join ke channel Kang Tri tanpa membaca syarat dan ketentuan Dan akhirnya DM pada instagram saya tidak tertip atau amburadul Perlu kalian ketahui bahwa Kang Tri sesekali membuka sesi facebook dari penonton itu karena kepentingan dari konten yang akan saya upload Jadi bagi kalian yang sudah gebung atau sudah join menjadi membership dari channel Kang Tri Maka kalian punya kesempatan akunnya digunakan untuk menjadi bahan tutorial Sekali lagi saya tekankan bahwa Kang Tri tidak buka jasa bengkel sesi facebook Hanya membership yang berlevel tinggi lah yang bisa chat langsung DM dengan Kang Tri Jika kalian membership dengan level 1 maka kalian kemungkinan tidak dibalas DMnya Karena disitu sudah jelas aturannya bahwa untuk level 1 hanya sebagai penonton setia Dan konsultasi hanya bisa melalui komentar video terkait dengan konten yang kalian tonton Perlu diingat juga jika kalian tidak ingin ketinggalan tutorial-tutorial dari channel Kang Tri Maka kalian silahkan subscribe ke channel ini dan aktifkan semua notifikasinya Karena bagi kalian yang sudah subscribe kalian akan memperoleh notifikasi jika saya upload tutorial baru Kita langsung saja ke tutorialnya Pada tutorial kali ini saya menggunakan akun milik dari membership dengan nama instagram rfnata22 Jadi bagi kalian yang sudah membership dengan level tinggi maka kalian punya kesempatan akunnya menjadi bahan tutorial dari channel Kang Tri ini Oke untuk memulih tahap pemulihan disini saya menggunakan aplikasi google chrome Disini seperti biasa kita buka aplikasi google chrome dan kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkena sesi tersebut Kita masukkan untuk email dan kata santinya kemudian kita klik tombol masuk Pada halaman checkpoint seperti biasanya disini kita langsung saja klik tombol lanjutkan Disini tertera bahwa untuk opsinya hanya konfirmasi identitas anda di telepon atau komputer lain dan unggah tanda pengenal berfoto Untuk memulihkan akun facebook yang terkena sesi permanen dengan opsi seperti ini jalan terbaik adalah kita mengubah opsinya menjadi opsi Yang paling mudah kita kerjakan opsinya misalkan kita ubah ke opsi tepak tanggal lahir ataupun kita ubah ke opsi kirim kode ke email ataupun kirim kode ke nomer telepon Sedangkan trik terbaru untuk mengubah opsinya saya akan praktekan sebagai berikut Trik untuk mengubah opsi sisi facebook seperti ini adalah kita ikuti semua pemeriksaan keamanan yang disuguhkan oleh facebook Disini saya langsung saja praktekan kita ikuti untuk pemeriksaan keamanan Disini kita tandai untuk konfirmasi identitas anda di telepon atau komputer lain kita tandai kemudian kita klik tombol lanjutkan Kemudian untuk konfirmasi device disini kita klik tombol lanjutkan Disini kita cukup satu kali saja untuk mengeklik tombol lanjutkan kemudian kita klik tulisan konfirmasi identitas dengan cara lain Kemudian jika disini tidak ada opsi tambahan kita langsung saja tandai untuk ungkah tanda pengenal berfoto dan kita klik tombol lanjutkan seperti tadi Meskipun kalian tidak memiliki ktp ataupun tidak memiliki kartu sim ataupun kartu id nasional lainnya kalian tetap harus mengikuti atau menyelesaikan pemeriksaan keamanan ini Jika kalian tidak memiliki kartu sim ataupun tidak memiliki ktp kalian bisa gunakan situs pembuat id card online Atau jika kalian tidak ingin ribet kalian bisa gunakan kartu pelajar ataupun bisa gunakan kartu-kartu yang lainnya Intinya disini kalian harus menyelesaikan pada pemeriksaan keamanan ini meskipun nantinya facebook akan memberikan jawaban seperti ini Yang artinya kurang lebihnya facebook tidak bisa memberikan akses ke anda Meskipun demikian tidak masalah karena intinya disini untuk mengubah opsi dari sesi facebook permanen tersebut Untuk akun ini id cardnya sudah saya siapkan yang saya buat menggunakan situs pembuat id card online Disini kalian bisa mencobanya untuk membuat id card online Kalian cari di google dengan mengetik tulisan cara membuat id card online Disini saya langsung saja untuk mempertekan ke tahap berikutnya Disini saya akan upload id cardnya Kita klik tombol lanjutkan Kemudian di halaman ini kita tanda saja saya sudah melampirkan id di grup 1 di artikel pusat bantuan berikut ini Disini kita centang Kemudian untuk berikutnya kita klik tombol ambil foto Setelah itu kita siapkan saja untuk id card yang sudah kita buat Disini kita harus menyimpannya pada ponsel lain ataupun menyimpannya pada komputer agar kita bisa memotretnya Disini kita arahkan kameranya ke gambar id card tersebut Kemudian kita klik tombol ambil Jika disini kurang jelas kita klik coba ulang Setelah dirasa cukup disini kita langsung saja klik tombol ok Baru kemudian kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman ini Halaman berikutnya disini kita masukkan saja email untuk akun tersebut Kita tuliskan untuk emailnya Jika sudah kita klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman berikutnya adalah halaman konfirmasi bahwa email tersebut adalah email milik kita Dan hanya kita yang mengetahui sandi dari email tersebut Disini kita centang Kemudian kita klik tombol lanjutkan Maka id card kita sudah terkirim ke facebook dan akan ditinjau oleh tim facebook Yang nantinya kita akan memperoleh email balasan seperti ini Disini kurang lebihnya artinya kami tidak bisa memberikan akses ke anda Sebelum anda mengirimkan tanda pengenal yang cocok dengan akun Ini berarti email penolakan Namun disini tidak masalah karena pada intinya kita hanya akan merubah opsi dari akun facebook tersebut Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita klik tombol ok Dan kita keluar dari browser tersebut ke branda android kita Yang menandakan bahwa pemulihan tahap 1 sudah selesai Disini kita tinggal menunggu untuk proses pemulihan tahap kedua Untuk proses pemulihan tahap kedua kita lakukan setelah 3 hari ke depan Dan jika pada proses pemulihan tahap kedua pada 3 hari ke depan belum berhasil Maka kita ulangi lagi untuk 3 hari ke depannya lagi dan seterusnya Hingga opsi pada sesi facebook tersebut sudah berubah Atau sudah ada tambahan opsi yang bisa kita gunakan untuk memulihkan akun Untuk akun yang saya gunakan untuk membuat tutorial ini termasuk prosesnya cepat Karena hanya beberapa kali saja sudah ada perubahan opsi yang bisa saya gunakan untuk memulihkan akun Pada akun ini kurang lebih saya mencoba hanya 2 atau 3 kali dan sudah berhasil memunculkan opsi baru Disini bisa kita lihat untuk tanggal memulainya tanggal tahap pertama disini tanggal 11 Februari Kemudian pada tahap akhir hingga muncul opsi baru pada tanggal kita lihat Pada tanggal 19 Februari Pada tanggal ini saya kurang lebih telah mencoba sebanyak 3 kali untuk pemulihan tahap kedua Dan akhirnya di tanggal 19 sesi facebooknya sudah ada pilihan opsi baru yang bisa saya gunakan untuk memulihkan akun tersebut Untuk praktek pemulihannya seperti ini Pada praktek pemulihan tahap kedua kalian jangan lupa untuk login ke akun dengan browser yang sama ketika pemulihan tahap pertama Jadi kalian jangan gunakan browser lain tapi gunakan browser yang pertama kalian gunakan pada proses pemulihan tahap 1 Disini kita buka untuk aplikasi google chrome untuk pemulihan tahap kedua Kemudian seperti biasa kita login ke akun yang sedang terkena sesi tersebut Kita masukkan email dan kata santinya kemudian kita klik tombol masuk Pada halaman checkpoint seperti sebelumnya disini kita langsung klik tombol lanjutkan Dan akhirnya setelah proses beberapa kali disini sudah ada tambahan Dapatkan kode yang dikirim ke ponsel anda Namun perlu kalian ketahui bahwa proses ini tidak sekali langsung jadi Namun sudah berulang kali melakukan proses pemulihan tahap kedua Disini tidak langsung jadi Namun disini saya sudah berulang kali melakukan proses ini Kalian harus perhatikan ini Jika pada tahap ini memang opsinya sudah ada opsi baru Yaitu opsi dapatkan kode yang dikirim melalui ponsel anda Ataupun dapatkan kode yang dikirim melalui email anda mungkin Disini kita langsung pilih saja Tandai kemudian kita klik tombol lanjutkan Pada proses pemulihan akun ini karena saya tidak memegang untuk nomor teleponnya Maka disini saya akan menghubungi si pemilik akun tersebut Dan akan melakukan komunikasi guna memulihkan akun ini Disini saya akan melakukan chat dengan si pemilik akun tersebut Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun tersebut Barusan saya tanyakan tadi tentang perihal nomornya masih aktif atau tidak Dan dia menjawab katanya nomornya semua aktif Maka dari itu saya akan coba untuk memprosesnya disini Kemudian untuk selanjutnya disini saya akan menyuruh dia agar menyiapkan whatsapp Dengan nomor hp yang terkait dengan akun yang sedang terkena sesi Agar prosesnya lebih cepat dibandingkan proses menggunakan SMS Maka dari itu saya sarankan kepada kalian untuk mengaktifkan whatsappnya Jika akun yang terkena sesi tersebut menggunakan nomor telepon Hal ini kita lakukan untuk mempercepat proses pemulihan akun tersebut Disini sudah saya screenshot nomornya dan saya akan kirim ke si pemilik akun tersebut Agar dia paham dan segera menyiapkan whatsapp terkait dengan nomor tersebut Untuk proses selanjutnya jika memang whatsappnya sudah siap disini langsung saja kita tandai Kemudian kita klik tombol lanjutkan Maka kode pemulihan akan dikirim ke whatsapp nomor tersebut Disini saya akan coba untuk menanyakan kepada si pemilik Dan akhirnya si pemilik akun sudah mengirimkan kode pemulihannya Disini saya akan coba untuk menyalin dan menggunakan untuk proses pemulihan Untuk melakukan proses pemulihan di halaman ini kita langsung saja tempelkan tadi kode yang tadi Kemudian kita klik tombol lanjutkan Dan akhirnya pada tahap pemeriksaan keamanan disini sudah selesai Disini kita tinggal klik tombol lanjutkan Kemudian pada halaman berikutnya disini diminta untuk membuat sandi baru Kita buat sandi baru disini Kemudian kita klik tombol lanjutkan Di halaman ini adalah halaman konfirmasi email disini kita lewati saja Kemudian pada halaman berikutnya adalah konfirmasi nomor telepon disini kita lewati juga Kemudian di halaman ini jika memang ini aktivitas kita disini kita lewati Dan akhirnya akun yang terkena sesi permanen sudah pulih disini kita tinggal klik tombol buka kabar beranda Ataupun kita bisa gunakan sheetbar untuk menuliskan mfacebook.com dan kita kunjungi ulang Dalam hal ini akun sudah pulih dan saya akan memberikan kabar kepada si pemilik akun tersebut Bahwa akunnya sudah pulih dan menggunakan sandi yang baru Oke sekian tutorial diri saya mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh